Pemirsa perdagangan saham periode 2019 hanya menyelesaikan satu hari perdagangan, kinerja IHSG sejauh ini positif, bahkan telah mengungguli bursa saham Malaysia dan Thailand. Sejak awal tahun, IHSG mampu menorehkan pertumbuhan sebesar 2,02% ke level 6.319 pada penutupan hari Kamis. Kinerja itu mampu melampaui bursa Malaysia yang minus 5,15% dan bursa Thailand yang menguat 0,87%. Di kawasan ASEAN, indeks harga saham gabungan menempati posisi keempat di susul bursa Singapura dengan catatan kenaikan 5,03% dan bursa Filipina dengan kenaikan 5,04%. Sedangkan kinerja terbaik bursa Asia Tenggara ditorehkan bursa Vietnam dengan kenaikan 7,4%. Kenaikan IHSG salah satunya disebabkan fenomena window dressing yang selalu terjadi pada bulan Desember. Selain itu, melesatnya IHSG pada Desember 2019 juga karena masuknya dana asing ke pasar saham dalam negeri. Kinerja IHSG selama bulan ke-12 mampu naik 5,1%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!